Budi Ksatria Jilid 31 Terdengar suara dari Wu Yong berkumandang dari arah belakang, ia berkata, Siao Tai Hiap, apakah engkau sangat menguatirkan keselamatan jiwaku? Tanda seru tentu saja aku sangat menguatirkan keselamatan jiwamu sahut Siao Ling dengan cepat. Aku pernah mencelakai engkau dan mencelakai pula sahabatmu. Apakah engkau sama sekali tidak menaruh rasa dendam atau sakit hati atas diriku mengungkap soal itu tanpa terasa Siao Ling teringat kembali akan nasib Teng Lui serta Yap Ching yang hingga saat ini masih belum diketahui kabar beritanya, dalam hati ia berpikir, kalau teringat akan perbuatan dari kalian nenek dan cucu, sebenarnya saja aku memang tak pantas untuk menguatirkan nasib serta keselamatanmu, walaupun dalam hati berpikir demikian di luaran ia menjawab. Meskipun engkau pernah mencelakai aku tapi ini hari engkau telah menolong jiwaku aku suruh engkau tinggalkan tempat ini sebaliknya malahan melukai engkau, kejadian tersebut membuat batiku merasa sangat tak tenang, maka dari itu maka engkau menguatirkan keselamatan jiwaku sambung wuyong itu sih bukan cuma lantaran soal itu sahut Siao Ling sambil berpaling. Lalu karena apalagi aku tak puas melibat nasibmu menderita, maka timbul perasaan tak puas dalam hatiku, sebagai seorang jago yang punya ilmu silat sudah menjadi kewajibanku untuk membantu mereka yang perlu pertolongan, terutama keadaan nona setelah terluka oleh panah sangat berbahaya, kalau ikut aku berarti timbul harapan hidup untukmu, aku tak bisa melenyapkan kesempatan dan harapan baikmu itu dengan begitu saja, mendengar perkataan itu. Wuyong menghela nafas panjang. Aaii engkau adalah seorang enghiong seorang manusia gagah maka engkau bersedia membawa aku pergi, karena aku adalah seorang perempuan lemah yang tiada sanak tak ada keluarga, hidup seorang diri maka engkau kasihan kepadaku, simpati kepadaku dan terpaksa menyanggupi untuk membawa serta diriku, bukankah begitu sio Ling berpaling dan menatap wajah gadis itu tajam, ia lihat sepasang matanya telah basah oleh air matu yang jatuh bercucuran, mukanya begitu pucat dan mengenaskan sehingga membuat hati orang jadi iba. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, dalam hati ia berpikir, apa yang dia katakan sedikit pun tidak salah aku hanya karena kasihan kepadanya, iba pada nasibnya maka menyanggupi permintaannya untuk membawa serta gadis itu tinggalkan tempat ini, tapi kalau aku mengakui sejujarnya sudah pasti tidak akan merasa sedih bati, dalam keadaan dan situasi seperti ini lebih baik aku tak usah menjawab dengan sejujurnya, berpikir sampai di situ dia pun segera berkata, apa yang diucapkan Nona hanya bisa dianggap sebagai benar separuh bagian apalagi yang separuhnya itu Nona berani meninggalkan jalan yang sesat untuk kembali ke jalan yang benar, keberanian dan kegigihanmu ini sangat mengagumkan setiap hati orang. Tentu saja aku harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk bantu Nona meloloskan dari-dari kesulitanmu yang teramat sedih. Semua orang menyebut engkau sebagai siyautai hiap rupanya perkataan ini sedikit pun tak salah alasanmu sangat lugas dan memdalam, artinya siapapun tentu akan takluk dan tunduk setelah mendengar perkataan tersebut setelah berhenti sebentar ia melanjutkan bagaimana kalau kita percepat perjalanan kita tanpa menunggu jawaban tiba gadis itu mempercepat langkah kakinya. Engkau tak boleh berjalan di sebelah depan, cepatlah berhenti teriak Xiaoling dengan gelisah. Tanpa berpaling Wu yang kabur ke arah depan bahkan perjalanannya kian lama kian bertambah cepat. Xiaoling sangat gelalisah dia segera mengepos tenaga dan mengejar ke arah depan. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pemuda ini sangat lihai tentu saja Wu yang tak mungkin bisa menangkan kehebatannya, belum sampai lima tombak tau pemuda itu sudah berada di belakang tubuh gadis Xiaoling. Asal ia lewati satu tombak lagi ke depan niscaya si anak muda itu akan berhasil melampaui Wu Yang. Pada saat itulah tiba terdengar suara bentakan keras berkumandang dari arah depan. Eeeida yang cilik ayoh cepatan sedikit larinya di tengah bentakan nyaring empat titik cahaya tajam yang menyilaukan mati secepat sambaran kilat meluncur ke depan dan masing menyerang dada serta lambung Xiaoling. Si anak muda itu segera putar sepasang telapaknya dan menyerang berbareng, ting. Ting dua sentilan tajam berkumandang nyaring senjata rahasia yang ditujukan ke arahnya sudah rontok tanah. Pemuda itu mengenakan sarung tangan kulitulah naga, ia tak takut tajamnya senjata, dengan manis dan cepat semua senjata rahasia itu sudah rontok ke atas tanah. Karena gangguan yang munculnya sama sekali tak terduga. Wu Yang telah kabur satu tombak lebih jauh ke arah depan. Bayangan manusia berkelebat lewat, empat orang pria kekar munculkan diri di tengah gelanggang, setelah memberi jalan lewat buat Wu Yang mereka segera menghadang jalan pergi Xiaoling. Terdengarlah salah seorang di antaranya dengan suara berat bertenaga kembali berseru, nona cilik, cepat sembunyikan diri di belakang batu karang yang ada di sebelah kanan. Rupanya di samping dinding tebing sebelah kanan terdapat sebuah bata cadas yang menonjol keluar, kawanan jago yang menjaga rintangan tersebut semuanya bersembunyi di belakang batu karang itu. Terdengar Wu Yang dengan suara keras berseru, kalian harus berhati ilmu silat yang dimiliki orang itu lihai sekali, sambil berbicara ia berhenti berlari ke Midian setelah menyembunyikan diri di belakang empat orang pria yang baru saja munculkan diri itu, dengan napas terengah kembali dan melanjutkan, aku sudah terluka aku tak mampu untuk lari lagi, setelah melancarkan pukulan untuk merontokkan senjata rahasia tadi sebenarnya siau hendak menggunakan ilmu meringankan tubuh burung walet, menutapi permukaan air untuk mengejar Wu Yang serta membebaskan gadis itu dari marah bahaya. Akan tetapi setelah dilihatnya gadis itu menyembunyikan diri di belakang tubuh pria kekar itu dan rupanya ia telah berubah pikiran untuk kembali berpihak kepada Senbok Hoat dengan cepat pemuda itu menghentikan langkah kakinya sambil berpikir dalam hatinya. Sejak kecil budak ini dipelihara dan dididik di bawah asuhan Wu Popo wataknya sama sekali telah berubah dan ia tak bisa memberdakan lagi mana yang sesat dan mana yang lurus, mana budi mana dendam, sikapnya gampang berubah ketika menemui bahaya, aku tadinya masih kira kalau gadis itu sudah tinggalkan jalan yang sesat untuk kembali ke jalan yang, rupanya harapanku ini terlalu muluk sebagai seorang pendekar yang berjiwasar, pemuda itu sama sekali tidak menjadi gusar ketika dilihatnya Wu yang kembali berpihak pada musuhnya, dia malah lega karena sudah kehilangan sebuah beban yang berat. Setelah tarik napas panjang ujarnya, dalam pertarungan yang akan berlangsung, engkau siap bertarung dengan kera apa dalam pertarungan ini kami akan beradu ke pandayan silat yang asli dan murni dengan dirimu sahut seseorang dengan suara yang kuat dan nyaring. Mengikuti berkumandangnya suara jawaban itu, dari belakang batu karang muncullah seorang kakek tua bermuka lebar, berjidat lebar dan berjenggot putih sepanjang dada. Dengan pandangan tajam siyauling awasi orang itu, ia lihat kakek tua tersebut teramat asing baginya dan belum pernah dijumpai selama hidupnya dengan cepat ia menjura sambil menegur, Siapakah engkau? Kakek itu tidak menjawab, sebaliknya malah balik menatap wajah pemuda itu tanpa berkedip, sahutnya kemudian, secara beruntun engkau dapat menembusi lima rintangan tanpa mengalami cedera, hal itu menunjukkan kalau ilmu silatmu memang sangat lihai sekali, kepandayan yang sehebat itu rasanya terlalu sayang untuk dilenyapkan dari permukaan bumi, Aku jadi kasihan kepadamu siyauling tidak menjawab, hanya di dalam hati pikirnya, ia tidak galak ataupun tekebur, rupanya mereka bukan termasuk sebagai anak buah dari senbok ahang karena berpendapat begitu maka diawasinya orang itu dengan lebih seksama lagi. Dia lihat pakaian yang dikenakan empat pria yang menghadang jalan perginya terdiri dari pakaian yang aneh dan istimewa sekali, baik itu warna merah atau kuning ataupun warna lainnya, pada bagian dada mereka selalu tersulam sebuah simbol kepala harimau yang berwarna kuning. Dari simbol tersebut siyauling segera menduga sebagai lambang dari suatu perguruan atau organisasi, hanya saja ia tidak kenal simbol itu merupakan lambang dari perguruan atau organisasi mana. Dengan sebisanya si anak muda itu mengumpulkan segala daya ingatannya untuk menemukan asal-lusul dari simbol kepala harimau itu, tapi kendatipun otaknya telah diperas habisan toh ia tetap gagal untuk menemukan asal-lusul mereka, sebab mengingat Chung San Pek, gurunya belum pernah membicarakan tentang asal-lusul dari simbol tersebut. Sementara ia sedang melamun, terdengar kakek tua itu menegur dengan suaru dingin. Hei siyaul, apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang mencari arti daripada lambang kepala harimau yang tertera di depan dada kalian, aku ingin tahu lambang tersebut merupakan simbol dari perguruan mana. HMMM dengan usiamu yang begitu muda dan kecil, aku tanggung engkau tak mungkin bisa menebak arti dari lambang tersebut seru kakek berjenggot lagi dengan nada dingin. Sekalipun aku tidak mengenal asal mula dari lambang tersebut, tapi aku yakin kalau kalian semua orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung, kalian tidak lebih cuma pembantu yang diundang Sen Bok Hang untuk menunjang kekuatan, kakek tua berjenggot panjang itu tertawa terbahak. Ia segera menyambung, haa, haa, titik haa, meskipun pengetahuanmu sangat terbatas namun kecerdasan otakmu sangat mengagumkan, tidak salah aku memang diundang oleh Sen Bok Hang untuk membantu pihaknya meskipun undangan disertai dengan balas jasa yang setimpal pula, akan tetapi hal itu bukankah alasan yang terutama bagiku untuk menyanggupi undangan itu Sen Bok Hang mempunyai pandangan yang terlalu tinggi. Ia tidak gampang menilai orang dengan setingginya, malahan lebih banyak jago persilatan yang ada di permukaan bumi yang tunduk serta rela diperintah olehnya. Engkau mendapat undangan dari gembong iblis itu untuk menopang kekuatan, hal tersebut membuktikan bahwa engkau pastilah seorang jago kenamaan yang mempunyai kedudukan sangat tinggi di muka bumi, sebab menurut apa yang ku ketahui tidak banyak jago yang dapat memperoleh kedudukan setinggi dan sehormat itu ha'ah, 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 aku mengatakan engkau amat cerdik. Ternyata ucapanku sedikit pun tidak salah seru kakek berjenggot panjang itu sambil tertawa terbahak. Setelah berhenti sebentar tiba nada suaranya berubah jadi dingin menyeramkan terusnya, kami guru dan murid paling mengandalkan kekuatan sebuah barisan yang kami sebut barisan hui ha'u atau harimau terbang selama puluhan tahun belakangan ini belum pernah ada orang yang mampu lolos dari barisan ini dengan gampang sekarang aku merasa simpatik terhadap dirimu, asal engkau bersedia nyanggupi dua permintaanku aku akan mengembalikan balas jasa dari senbok hang yang telah kuterima dan melepaskan engkau untuk lewati rintangan ini mendapat tawaran itu Xiao Ling segera berpikir dalam hatinya. Kalau aku bisa melewati rintangan tanpa membuang tenaga terlalu besar maka kejadian ini akan sangat menguntungkan diriku, biarlah kutanyakan dulu apa yang dia inginkan, berpikir sampai di situ dia lantas bertanya, permintaan apa yang hendak kau ajukan kepada aku orang Shisio aku minta engkau bisa menyebutkan sekarang juga agar aku pun bisa mempertimbangkan apa aku bisa mengabulkan atau tidak apakah engkau akan mempertimbangkan dahulu sebelum ambil keputusan tegur si kakek berjenggot dengan suara dingin. Tentu saja kalau syarat yang engkau ajukan terlalu muluk atau berlebihan tentu saja aku tak dapat mengabulkan mendengar jawaban itu kakek berjenggot tersebut jadi amat gelusar serunya dengan suara lantang, bocah cilik jumawa bicara buat apa engkau pertimbangkan lagi syarat yang aku ajukan setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh, walaupun begitu aku merasa amat kagum atas keberanian dan kejantananmu. Baiklah ketahuilah barisan harimau terbangku ini berhasil ku ciptakan setelah menggunakan hampir seluruh tenaga dan pikiranku selama bertahun lamanya, jumlah anggota barisan ada sepuluh orang dengan gabungan tenaga itu maka kekuatan yang terpancar keluar dari barisan Buihau baru akan menunjukkan keampuhannya yang luar biasa tapi sekarang aku baru menerima sembilan orang murid kekurangan satu orang ini membuat kekuatan barisan kami jadi agak kerapuh di satu bagian. Bila bertemu dengan musuh tangguh terpaksa aku harus turun tangan sendiri untuk pimpin barisan ini karena kekurangan tersebut maka timbulah keinginanku untuk cari bakat bagus guna mengisi kekosongan itu. Sekarang aku sudah kepayahan karena tak berhasil temukan bakat baik maka jikalau engkau bersedia untuk mengisi kekosongan dari barisan Buihau to atinku ini sehingga kekompakan dan kesempurnaan berisanku terwujud sebagaimana mestinya aku pun bersedia untuk lepaskan engkau dari rintangan ini. Sio Ling tertawa ewa. Apakah syaratmu yang kedua? Dia bertanya. Aku dengar engkau hendak menolong seorang bocah perempuan. Benarkah begitu benar? Dari mana engkau bisa tahu Senbok Hang yang memberitahukan kepadaku oleh karena anak muridku dilarang untuk dekat dengan kaum wanita? Maka jikalau engkau telah setuju untuk masuk jadi anggota perguruanku maka setelah aku bantu engkau untuk menolong gadis tadi engkau harus biarkan dia pergi dari sisimu dan selamanya tak boleh bertemu lagi dengan dirinya Apakah engkau sanggup untuk penuhi permintaanku ini setelah berhenti sebentar? Ia tertawa tergelak dan menambahkan Hau, haah, hah, bagaimana sederhana bukan syarat yang kuajukan Memang kuakui bahwa syaratmu sangat sederhana Sayang aku tak dapat menerimanya Kakek berjenggot itu melonggo Rupanya ia tidak percaya dengan pendengaran sendiri Apa engkau tak setuju serunya? Benar, aku tak dapat menerima kedua buah syarat yang kau ajukan itu Barang satu pun jua kakek berjenggot jadi naik pitam HMM kalau begitu engkau sudah bosan hidup hardiknya Dia ulapkan tangan Lima orang pria kekar kembali munculkan diri dari balik batu karang Siyauling segera cabut keluar pedang pendeknya dan digenggam dalam tangan kanan Sambil disilangkan sejajar dada ujarnya Engkau tak usah gugup ataupun gelisah Aku akan menanti sampai kalian selesai mengatur barisan hui hauto atin Sebelum tuh tangan gerak-gerak kawaran pria kekar itu sangat cekatan dan hapal sekali Setelah keluar dari balik batu cadas Mereka segera menempati posisinya masing Sebentar saja barisan tersebut sudah terbentuk Setelah dilihatnya barisan itu telap terbentuk Siyauling baru ayun pedang pendeknya sambil berseru Hatilah kawan, aku orang si siyauling segera akan menerjang masuk ke dalam barisan Dengan langkah yang santai tapi mantap ia maju ke muka dan masuk ke dalam kepungan barisan harimau terbang Walaupun tingkah lakunya amat santai dan seolah sama sekali tak pernah terjadi suatu apapun Tapi dalam hati kecilnya ia tak berani pandang enteng musuhnya Diam hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh tubuh dan bersiap sedia untuk melawan musuhnya dengan sepenuh tenaga Sembilan orang pria kekar yang membentuk barisan bersenjata sebilah kampak raksasa Bisa hanya kakek tua itu saja yang bertangan kosong serta menempatkan diri di tengah barisan Setelah masuk ke dalam barisan, diam-diam siyaul bikin perhitungan dalam hati kecilnya Ia berpikir, kalau aku lancarkan serangan kilat sehingga berhasil melukai dua orang mereka Maka perubahan barisan tersebut segera akan tersumbat sama sekali Siapa tahu dengan tindakan itu maka kekuatan barisan berhasil kupecahkan Atau paling sedikit bisa ngurangi tekanan yang terpancar keluar dari barisan hau Tin, dua orang pria kekari yang berada di paling depan bergerak Bagaikan kepala harimau menanti siyauling sudah berada kurang lebih lima dipa dari depan mereka Sepasang kampak mereka perlahan diangkat ke tengah udara Bagus pikir siyauling dalam hati rupanya mereka tak sedih untuk memberi kesempatan padaku Untuk menyerang lebih dahulu Tangan kiri ditekuk dan siap melancarkan serangan Sian Chi Sinkang untuk melukai musuhnya lebih dahulu Tapi sebelum serangan itu dilancarkan tiba terdengar dengusan napas berat berkumandang Memecahkan kesunyian dua orang pria kekari yang berada di depan itu Tiba membuang senjatanya dan sambil memegang lambung sendiri terbungkut menahan rasa sakit Menyaksikan keadaan anak buahnya kakek tua berjenggot itu jadi gusar makinya Gentong nasi, manusia tak berguna Belum saja barisan bergerak kalian sudah terluka Kemana perginya ke pandayan silat yang kalian miliki Suhu sahut dua orang pria itu hampir berbareng perut tecu terasa sakit sekali Sehingga sukar ditahan Kenapa secara tiba kalian merasakan perutmu jadi amat sakit Sementara itu secara diamu Yang sudah mengundurkan diri ke samping Mendengar pertanyaan itu dengan cepat ia menimbrung Karena mereka semua telah terkena sejenis racun yang amat keji dan jahat Dari mana engkau bisa tahu Tanya kakek berjenggot itu keheranan Hihih, 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 wuyong tertawa Cekikikan aku yang turun tangan meracuni mereka Tentu saja tahu akan peristiwa ini dengan amat jelas Buda busuk, aku akan bunuh engkau terlebih dahulu Teriak kakek berjenggot itu sambil layunkan telapak nefa ke depan Wuyong segera berkelit ke samping untuk menghindarkan diri Ujarnya sambil tertawa Ilmu silat yang kau miliki paling kuat dan ampuh Oleh sebab itu aku lepaskan racun yang paling keji dan paling berat ke atas tubuhmu Setelah melancarkan sebuah pukulan Tadi tiba kakek berjenggot itu mengerutkan dahinya Dan tak mampu melancarkan serangan yang kedua Rupanya setelah melancarkan serangan yang pertama Tadi tiba ia merasakan lambungnya jadi sakit sekali Bagaikan diiris dengan pisau belati Saking kesakitan ia jadi lemas dan seluruh kekuatan tubuhnya lenyap tak berbekas Diikuti enam orang pria kekar lainnya pun sama membuang senjata kampak yang berada dalam genggaman mereka Dan sama memegang perutnya masing sambil menahan rasa sakit Siauling sendiri sewaktu dilihatnya tanda keracunan yang menimpa kawanan jago tua itu Persis seperti tanda keracunan yang dialami orang di rumah makan tempoh hari Dalam hati ia segera menduga kalau perbuatan tersebut adalah hasil karya dari Wu Yong Dalam hati segera berpikir Semula aku masih mengira kalau dia benar telah mengkhianati aku dan kembali berpihak Senbok Hang Rupanya ia sedang menggunakan siasat untuk cari ketempatan guna meracuni kawanan jago tersebut Dalam pada itu di antara sepuluh orang jago yang berdiri pada posisi barisan Hui Nautin Ada sembilan orang di antaranya yang berjongkok sambil memegang perut sendiri Hanya kakek tua berjonggot putih saja yang tetap berdiri serius di tempat semula Tapi dia pun merasakan suatu penderitaan serta siksaan yang hebat Terbukti peluh dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Wu Yong tersenyum sambil berkata Siaul Heng, perlukah kita bunuh mati kawanan jago ini? Sekarang mereka sudah kehilangan daya lawan untuk menghadapi kita Berdua Siaul Heng tidak menjawab dengan sepasang mati yang tajam mengawasinya raut wajah Wu Yong tanpa berkedip Tiba Wu Yong merasakan hatinya jadi jengah dan riku sekali Merah dadu pipinya dengan lirih ia menegur Kenapa engkau tetap terus raut wajahku Siaul Lin menghela nafas panjang? Aaaii, kapan sih engkau lepaskan racun keji itu? Kenapa aku sama sekali tidak melihatnya? Kalau engkau dapat melihat tingkah lakuku dalam melepaskan racun Mana mungkin aku bisa melukai orang tanpa diketahui olehnya? Rupanya engkau telah mewarisi seluruh kepandaian melepaskan racun dari nenekmu Yong menggeleng masih selisih jauh sekali sahutnya Kalau dihitung maka kepandayan yang kumiliki sekarang, paling banter juga seperdua atau sepertiganya saja tiba kakek tua berjenggot itu mendengus dingin. Perlahan tubuhnya berjongkok pula ke atas tanah. Sementara itu sembilan orang lainnya yang memiliki tenaga dalam agak dangkal jika dibandingkan dengan kakek berjenggot itu, sudah tak mampu menguasahi rasa sakit yang melilit perut mereka, tak kuasa lagi mereka bergulingan di atas tanah sambil merintih kesakitan. Nona Young bisik siaoling kemudian, apakah mereka bisa mati karena kesakitan tidak bisa, jawab Wu Young sambil menggeleng, tapi untuk selamanya mereka akan kesakitan terus, sampai kesabaran dan daya tahannya habis, akhirnya mereka akan bunuh diri untuk menyelesaikan perjalanan hidupnya racun seperti ini terlalu jahat dan sadis. Wu Young tertawa ewa. Setelah Leng Lam Ji sepasang iblis dari wilayah Leng Lam membinasakan nenekku, membuat aku dapat merasakan serta menyelami betapa bahaya dan kejamnya dunia persilatan, aku sadar bahwa ilmu silat yang kumiliki tak dapat kuandalkan untuk melindungi keselamatan jiwaku, oleh sebab itu aku harus mengandalkan ilmu melepaskan racun yang ku kuasahi untuk melindungi diri. Karena itulah care penggunaan racun yang aku kuasahi sekarang jauh lebih maju jika dibandingkan dengan keadaanku di masa lalu, setelah memandang sekejap ke arah sepuluh orang jago lihai yang sedang terbungkut menahan sakit itu, dia melanjutkan, orang itu sama sekali tidak terikat oleh dendam atau sakit hati dengan dirimu, bahkan saling kenal pun tidak. Kenapa mereka datang kemari hendak membunuh Hengkau? Seandainya Merda adalah anak buah dari Senbok Hang, hal ini masih bisa dimaklumi, tapi dalam kenyataan mereka bukan anak buah gembong iblis itu. Dan alasan mereka untuk musuhi dirimu pun hanya dikarenakan soal menama, pahala dan soal kedudukan, kalau kita tidak membinasakan mereka maka suatu ketika kita bakal dibunuh oleh mereka tiba ia berjongkok dan mengambil sebilah kampak raksasa diri atas tanah, sambil layun senjata itu ia bacok setiap jago yang dijumpainya, dalam sekejap metu separuh orang jago lihai itu sudah mampus semua di ujung senjatanya. Diam siyauling menghela nafas panjang menyaksikan ke sepuluh sosok mayat yang menggelitak di sana sini, ia lihat mayat itu ada yang dibacok tubuhnya ada pula yang dibacok batok kepalanya, membuat darah kena berceceran di mana dan isi benak serta isi perut berserakan di sana sini, keadaan benar mengerikan sekali. Dalam hati pikirnya, rupanya perasaan budak cilik ini sedang dipengaruhi oleh emosi, marah dan kesedihan, di kemudian hari aku harus baik didik dirinya sehingga ia tidak sampai berbuat kejam hanya disebabkan mengikuti suara hati, setelah membacok mati sepuluh orang jago itu. Wu Yong membuang senjatanya ke atas tanah, lalu sambil tertawa ujarnya, Saudara siau, mari kita lanjutkan perjalanan bagaimana kalau kita kebumikan lebih dahulu ke sepuluh sosok mayat itu sebelum lanjutkan perjalanan tak usah sahut wayang sambil menggeleng, di atas bukit batu di atas kedua belah sisi lembah ini sudah siap sedia anak buah dan syedbok hang, Setelah kita pergi mereka akan datang kemari untuk bereskan mayat tersebut kalau memang begitu, mari kita segera berangkat kata siau ling sambil mengangguk. Setelah melampaui Wu Yong, dia melanjutkan, Nona Yong justru karena senbok hang tidak memberitahukan tentang pengkhianatanmu terhadap perkampungan Pek Hoa San Chung kepada anak buahnya yang tersebar di sepanjang lembah, maka dengan gampang sekali seranganmu mendapat hasil, tapi engkau harus ingat bahwa karus seperti ini hanya bisa digunakan satu kali saja dan tak boleh diulang kembali, setelah mereka rasakan pengalaman yang baru ini dengan sendirinya tak akan ulangi kembali peristiwa tersebut. Mereka pasti telah mengabarkan tentang pengkhianatanmu terhadap perkampungan Pek Hoa San Chung kepada orang yang berada di kedua rintangan terakhir Engkau bicara setengah harian lamanya tapi sampai sekarang aku masih belum paham dengan maksud perkataanmu itu seru, Yong. Maksudku, dalam rintangan berikutnya engkau tak usah turun tangan lagi tapi tinggal saja di belakangku untuk melindungi aku dan sergapan lawan apabila aku mendapat kesempatan untuk membantu dirimu, masa aku hanya berdiam diri belaka? Oha bukan begitu maksudku, aku maksudkan agar Nona jangan menggunakan siasat licin lagi untuk membohongi mereka Kalau ada kesempatan tentu saja engkau boleh membantu aku, sebab aku malah akan berterima kasih sekali atas bantuanmu itu Yong menghela nafas panjang Terima kasih atas perhatian yang kau berikan kepada aku, sejak nenek meninggal dunia, engkau adalah orang pertama yang benar-benar memperhatikan aku terperangah Siauling mendengar perkataan itu, buru ia percepat langkahnya maju ke depan Wu Yong segera mengikuti dari belakang dan menyusul pemuda tersebut Sementara itu sinar matahari terhambat oleh bukit yang tinggi, udara pun perlahan jadi gelap Siauling segera mengepos tenaga dan mempercepat perjalanannya Setelah melalui dua buah bukit yang tinggi tiba dari arah depan terdengarlah air sungai yang deras Dengan cepat Siauling alihkan sorot matanya ke arah depan ia lihat sebuah sungai yang lebar dengan air yang jernih membentang di tengah lembah dan menghadang jalan pergi mereka Aliran air sungai terbendung dalam sebuah telaga yang luasnya mencapai lima tombak bukan saja airnya jernih dan dalam sekali Sekalipun seseorang memiliki ilmu silat yang amat tinggi pun belum tentu sanggup menyeberangi telaga itu dengan sekali lompatan Melihat air telaga yang jernih dan lebar itu untuk beberapa saat lamanya Siauling berdiri termanggu Ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun Rupanya ia sama sekali tak menyangka kalau di hadapannya bakal muncul sebuah air telaga yang menghadang jalan perginya Agaknya Wu Yong sendiri pun sama sekali tidak menduga akan hal ini Dengan alis metu berkenyitia bertanya saudara Siauling kau bisa berenang Siauling menggeleng Tidak bisa aku pun tidak bisa Senbok Hang tahu bahwa aku tak pandai berenang ataupun ilmu dalam air Kalau toh di tempai ini sudah tersedia sebuah telaga alam yang menghadang penjalananku Tentu saja dia manfaatkan perintang tersebut dengan sebaiknya Maksud saudara Siaul, apakah mungkin Sobok Hang telah kirim orang untuk menjaga air telaga ini Serta menghadang jalan pergi kita berdua benar Senbok Hang pasti menggunakan hadangan yang tercipta oleh alam ini Untuk mengatur suatu rintangan yang keji dan jahat Tiba Wu yang maju ke depan dan mendekati telaga tersebut Sambil memperhatikan keadaan telaga itu tangannya mencoret ke sana kemari tiada hentinya Siauling segera mendekati gadis itu dan berkata dengan suara lirih Apa yang sedang kau lakukan Aku sedang memperhitungkan berapa luas permukaan air telaga ini Mau apa nona perhitungkan permukaan air telaga ini Ai ai Wu yang menghela nafas Sayang aku tak dapat menghitung berapa dalam telaga tersebut Kalau AKN bisa menghitung kedalaman air telaga ini Maka aku bisa melepaskan racun Melepaskan racun Wu yang tersenyum dan mengangguk Benar, aku hendak meracuni air telaga ini Seandainya Senbok Hang telah siapkan jebakan di dasar air telaga ini Maka orang yang berada di sana pasti akan mati keracunan oleh bisa keji yang ku sebarkan Perbuatan ini tak boleh kita lakukan seru Siauling sambil menghela nafas Kenapa himpunan air yang terpukul dalam telaga tersebut mentah terwujud setelah berlangsung beberapa puluh tahun lamanya Dalam telaga pasti hidup banyak sekali udang dan ikan Jika nona menyebar racun dalam telaga ini Bukankah ikan dan udang itu akan mendapat celaka lebih dahulu Wu yang tersenyum Engkau amat ulas dan berbubu di luhur Tapi sekarang kita harus lindungi pula keselamatan jiwa kita sendiri Buat apa musti pikirkan pula keselamatan dan kehidupan dari kawanan udang serta ikan Tak berakal salah lagi kalau Senbok Hang menempatkan jagonya di tempat ini Tapi belum tentu mereka tinggal di dasar air telaga Siapa tahu kalau jago itu bersembunyi di sekitar tempat ini Sementara Wu Yong hendak menjawab, tiba dari arah pantai berkelebat lewat sesosok bayangan manusia Orang itu menumpang di atas sebuah rakit yang terdiri dari beberapa kayu diikat dengan selembar kulit pohon Rupanya rakit itu sedang bersandar di tepi telaga yang bagian atasnya tertutup oleh batu dan rumput Oleh sebab itu apabila tidak diperhatikan dengan seksama sulit untuk ditemukan Dua sosok bayangan manusia berdiri di atas rakit itu dan perlahan mendayungnya mendekati ke sisi telaga di mana si Yao Ling berdua sedang berdiri Begitu menjumpai rakit tersebut, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak si Yao Ling, pikirnya Dengan kepandayan yang kumiliki sekarang, dalam satu kali lompatan saja tiga tombak bisa kulewati dengan mudah Asal sampan itu berada di tengah telaga dan aku menggunakan sampan tersebut untuk batu loncatan Bukankah dengan sangat gampang aku sudah mencapai daratan seberang asal sudah menginjak tanah Aku tak usah juri terhadap mereka lagi, tiba ia teringat akan dari Wu Yong Hal isi membuat si anak muda itu berdiri termangu Rencana bagus yang telah disusum pun segera jadi berantakan dibuatnya Dengan andalkan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Wu Yong rasanya teramat sulit baginya untuk menggunakan rakit itu sebagai batu loncat guna menyeberang ke tepi seberang Dengan sendirinya loncatan kilat tersebut tak mungkin bisa digunakan lagi Sebagai seorang pendekar yang berjiwa besar, ia tak mau mengingkari janji dan meninggalkan Wu Yong na seorang diri di tengah jalan Setelah dia menyanggupi untuk membawa serta gadis itu kemanapun dia akan pergi Dalam keadaan seperti itu, satunya jalan yang bisa dilatukan hanyalah menunggu sampai rakit itu mendekati Kemudian baru bekerja menurut situasi yang dihadapi Sementara ia masih termenung, rakit tadi sudah bergerak menuju ke tepi telaga Kembali Xiao Ling alihkan sorot matanya ke arah tengah telaga Ia lihat salah seorang di antara dua orang jago yang berdiri di atas rakit itu ternyata bukan lain adalah Xiao Yei Aucu Hanya saja Xiao Yei Aucu yang ditemuinya sekarang tidak mengenakan jubah imamnya lagi tapi hanya memakai seperangkat pakaian ringkas yang amat ketat Orang kedua adalah seorang pemuda berbaju hijau yang bermuka bersih, orang itu berdiri kaku di atas rakit tanpa berkutik barang sedikit pun jua Keadaan orang itu mirip sekali dengan sebuah patung arca Dalam hati si anak muda itu berpikir, raut wajah orang itu aneh sekali entah siapakah diatapi Kalau ditinjau dari posisinya yang mendapat tugas untuk menjaga rintangan yang ketujuh bersama Xiao Yei Aucu dapat ditarik kesimpulan Kalau orang ini bukanlah manusia biasa berpikir sampai di sini segera menegur dengan nada dingin HMMM aku kira siapa yang datang tak taunya adalah Xiao Yei Aucu Toti yang Xiao Yei Aucu tersenyum Xiao Tai Hiap engkau benar amat lihai hanya sekilas pandangan dapat kenali diriku Jangan dibilang Toti yang hanya ganti pakaian sekalipun badanmu sudah terbakar Jadi abupun aku masih dapat kenali dirimu Xiao Yei Aucu kembali tertawa Jalan gunung sukar ditempuh karena itu terpaksa aku harus lepaskan jubah kependetaanku Agar bisa berjalan lebih leluasa Xiao Ling berkata dingin serunya Heeh, 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 sungguh takku sangka Toti yang serta Suhei Kuncu telah takluk kepada Senbok Hang Kami tidak takluk tapi merupakan suatu kerjasama yang disertai dengan beberapa syarat Aku tak mau ambil peduli apakah hengka sudah takluk atau tidak kepada Senbok Hang Ataupun kerjasama yang disertai pertukaran syarat yang jelas bagi pandangan muhal tersebut Tidak sekali tak ada bedanya setelah berhenti sebentar dengan suara dingin Ia melanjutkan rintangan apa yang telah Toti yang siapkan ditempuh ini Dan bagaimana caraku untuk melewati rintangan tersebut Aku harap Toti yang bisa memberi penjelasan yang terang Sehingga aku pun dapat bersiap sedia untuk melewatinya Waktunya Xiaoye Aucu tidak memperdulikan omongan dari Xiaoling Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Wu Yong dan berkata Aku merasa amat menyesal sekali atas kematian yang menimpa nenekmu HMM Perbuatanmu ini bukankah sama artinya bagaikan kucing menangisi tikus pura-pura berlagak wulasasi? Huh, apakah engkau benar menyesal? Nona menuduh yang bukan aku benar merasa menyesal atas terjadinya peristiwa berdarah itu Neneku sudah mati Buat apa engkau merasa sesal? Kalau Liang Simu berkata lain Aku harap engkau bersedia membantu diriku untuk kali ini saja Bantuan apa yang harus aku berikan untuk diri Nona sederhana sekali Bantulah kami untuk menyeberangi air telaga ini itu sudah lebih dari cukup Nak, tahukah engkau bahwa di tepi seberang sana telah siap menanti sebuah baris Ngo Liong To'atin yang mahadasyat seru Xiaoye Aucu Apa itu barisan Ngo Liong To'atin tanya Wu Yang Keheranan? Barisan Ngo Liong To'atin adalah sebuah barisan aneh yang sengaja disiapkan Senbok Hang Untuk menghadapi jago persilat yang berkepandaian sangat lihai seluruh tenaga dan pikirannya telah dicurahkan Senbok Hang untuk menyempurnakan barisan tersebut Ketahuilah bahwa kehebatannya sukar dilukiskan dengan kata Aku sudah pernah mencoba kelihayan dari barisan tersebut Dalam kenyataan tiada sesuatu yang perlu diherankan Paling-paling hanya beberapa orang manusia aneh yang memakai pakaian bercorak aneh Serta mereka tak mempandi bacok dan ditusuk Xiaoye Aucu menghela nafas panjang Dengan memperendah suaranya ia berbisik Xiaotai Hiap Meskipun engkau gagah dan keren tapi ini hari engkau hanya seorang diri Aku tak mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh Toti yang baik Aku akan bicara dengan lebih jelas lagi Dalam keadaan dan saat seperti ini Xiaotai Hiap sangat membutuhkan bantuan dari orang lain Xiaoling alihkan sorot matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian katanya Toti yang kalau engkau ada maksud untuk melepaskan jalan susat Untuk kembali ke jalan yang benar Aku bersedia memberi penjelasan kepada seluruh orang gagah yang ada di muka bumi Xiaotai Hiap jalan pikiramu terlalu sederhana Maksud hati Toti yang sukar dipahami lebih baik Diutarakan saja secara belakang Xiaoye Aucu mengangguk sambil tertawa Ia bertanya Xiaotai Hiap benda apa yang berhasil kau dapatkan dari istana terlarang Sebilah pedang pendek yang amat tajam Justru aku memiliki pedang pendek ini Maka aku tak jari untuk menghadapi barisan Ngoliong Tin yang diciptakan oleh Senbok Hang Selain pedang pendek aku dapatkan pula kitab catatan ilmu silat peninggalan dari Raja Seruling Tio Hang Benar sambung Xiaoye Aucu dengan cepat Menurut berita yang sempat ku dengar Ed Bun Hon Tu telah serahkan kitab catatan ilmu silat peninggalan dari Raja Seruling Tio Hang Kepada Xiaotai Hiap Bukankah begitu tepat sekali Ada apa sih Xiaoye Aucu berusaha keras untuk menekan rasa girang yang menghiasi wajahnya Ia tertawa ewa dan berkata Seandainya Xiaotai Hiap bersedia menghadiahkan kitab catatan ilmu silat warisan dari Raja Seruling Tio Hang Aku pun bersedia membantu Xiaotai Hiap dengan sekuat tenaga guna menyelamatkan Nona Pekli Dari kurungan orang ini berartamak pikir Xiaoling di dalam hati untuk menghadapi manusia tamak Seperti ini aku pun tak usah menggunakan kera yang jujur Sementara ia masih termenung terdengar Xiaoye Aucu melanjutkan kembali katanya Xiaotai Hiap aku berharap agar Rengka suka menukilkan persoalan ini dengan seksama keselamatan jiwa Nona Pekli Lebih pentingkah atau kitab catatan ilmu silat warisan dari Raja Seruling Tio Hang lebih penting silahkan Xiaotai Hiap pilih sendiri Aku sih tak akan memaksa dengan kekerasan Xiaoling tidak langsung menjawab tapi berpikir kembali di dalam hati Kitab catatan ilmu silat Raja Seruling Tio Hang telah ku serahkan kepada Nchi Gak Sedangkan kitab catatan ilmu silat tentang ilmu jari Sian Cu Sinkang dan gereja Xiaoye M'ai Serta kitab ilmu pedang dari Partai Hoasan telah aku serahkan kepada Teng Itlui serta Yap Ching Dalam situasi dan keadaan seperti ini walaupun mereka berhasil membunuh aku orang Xiaoye Rasanya belum tentu berhasil mendapatkan kitab pusaka tersebut Apa salahnya kalau aku gunakan kitab pusaka sebagai umpan untuk memancing orang ini agar bersedia membeber duduk persoalan yang sebenarnya Dengan begitu aku pun bisa mendapat bahan penting untuk menghadapi musuh tangguh berikutnya Berpikir sampai disitu ia segera berkata pendengaran Totiang benar tajam dan mengagumkan Sekali kami tidak mempunyai waktu untuk bercakap potong Xiaoye Aucu Kemudian bagaimanakah pendapat Xiaotai Hiap harap segera ambil keputusan dan memberi jawab Xiaoling menghela napas panjang sambil menekan rasa gelisah yang berkecamuk di hati Ia menjawab, aku saja yang sedang berada dalam bahaya masih sanggup bersikap tenang Kenapa Totim yang berada dalam keadaan aman sentasa malahan gelisah Xiaoye Aucu merasa agak tercengang dan diluar dugaan oleh sikap lawannya yang tenang Dengan pandangan tajam ia awasi wajah pemuda itu tanpa berkedip, kemudian serunya Saudara, meskipun engkau tidak menaruh perhatian atas keselamatanmu sendiri Masa engkau juga tak ambil peduli terhadap mati hidup dari Nona Pekli Setelah Senbok Hang menyiapkan rintangannya di tempat ini Ia pergunakan Nona Pekli untuk memancing dan memaksa kedatanganku ke tempat ini Sebelum aku berhasil menjumpai Nona Pekli Rasanya tak mungkin ia celakai jiwa Nona tersebut Aku hanya tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Xiaotai Hiap sangat tinggi dan lihai sama sekali Tak ku duga kalau engkau pun memiliki daya tahan yang kuat juga Aku benar sangat kagum dengan ketenanganmu Dengan sejilid kitab pusaka warisan dari Raja Seruling Asal benar saja dapat menolong Nona Pekli dan aku Sorot matanya dialihkan ke samping dan melirik sekejap ke arah Wuyong Lalu menambahkan, ditambah pula Nona Wuyong ini Tentu saja dengan tak sayang aku bersedia memberikan kitab itu kepadamu Xiaoye Aucu segera angkat kepala memandang cuaca setelah mendengar perkataan itu Ujarnya, aku lihat usahamu tukar-menukar yang sedang kita bicarakan sekarang Punya harapan yang besar untuk berhasil, hasil atau tidak Aku harus melihat dulu sampai dimanakah kemampuan ilmu silat yang dimiliki Xiaoye Aucu Yang apa maksudmu seru Xiaoye Aucu tercengang Bagaimanakah perasaanmu tentang ilmu silat yang kau miliki jika dibandingkan dengan Senbok Hang Xiaoye Aucu tertawa ewa Aku tahu, kalau aku disuruh berdual satu lawan satu dengan Senbok Hang Tentu saja ilmu silatku masih kalah satu tingkat Kalau beradu akal dan kecerdikan Xiaoye Aucu termenung sebentar Kemudian tertawa jawabnya lagi Apabila aku harus dibandingkan dengan Senbok Hang Maka kekuatan kita boleh dibilang seimbang menurut penglihatanku Baik dalam soal akal muslihat maupun dalam soal kekejian Tau tiang masih sulit untuk menandingi Senbok Hang Kendatipun kekuatan kalian berdua berada dalam keadaan seimbang Namun disebabkan di atas tebing di kedua belah sisi lembah ini Sudah penuh tersebar metode dari Senbok Hang Maka asal pengkhianatan dari Toti yang terbongkar Dengan cepat pula Senbok Hang akan mendapat kabar itu Dalam keadaan begitu jangan dibilang untuk membantu kami bertiga Untuk melindungi keselamatan sendiri pun belum tentu kau mampu Xiaoye Aucu tertawa rawan Xiaotai Hiap tak nyana bukan saja engkau maju dalam ilmu silat Bahkan dalam muslihat serta kecerdasan otak pun Kian lama engkau kian bertambah kuat kemajuan Yang berhasil kau capai benar sangat mengagumkan tentang soal itu Aku harus berterima kasih pada gemblengan dari para jago berakal panjang Dan berotak engcer seperti kalian ini Kalau kalian tidak bersikap demikian lebih dahulu Mungkin aku masih tetap bodoh Tapi dalam keadaan seperti ini meskipun tidak mengalami kemajuan pun Aku harus berusaha untuk mencari kemajuan Setelah berhenti sebentar Sambungnya lebih jauh Xiaoye Aucu Totiang Aku harap engkau suka membeber dahulu rencanamu untuk menolong kita semua Apabila rencanamu itu bisa dilaksanakan dengan serta merta Aku akan serahkan pula kitab catatan ilmu silat warisan dari Tio Hang itu kepadamu Aku lihat rupanya Xiaoye Aucu Tatiang sendiri pun menaruh rasa jari yang tebal Kau telah melupakan sesuatu urusan-urusan Apa kalau Senbok Hang tiada berniat Tapi aku punya maksud Justru karena perbedaan ini membuat keadaan kami berdua jadi selisih amat besar sekali Dia angsurkan tangan kanannya ke depan dan melanjutkan Serahkan kepadaku Aku segera akan memberitahukan bagaimana caranya untuk tinggalkan tempat ini Apa yang harus aku serahkan Kitab catatan ilmu silat dari Tio Hang Xiaoling segera menggeleng Sebelum aku berjumpa muka dengan Nona Pekli Kitab pusaka itu tak dapat aku serahkan kepadamu Sekalipun kami telah berjumpa kembali Kitab itu pun tak dapat segera kuberikan kepadamu Kenapa kita toh berjanji bahwa kitab itu akan kuserahkan kepadamu Apabila engkau dapat menolong jiwa kami bertiga Kalau memang begitu Kitab catatan ilmu silat dari Tio Hang itu baru dapat kuserahkan kepadamu Apabila kami semua telah bebas dari mara bahaya si Yautai Hiap Kalau toh engkau tidak percaya kepadaku Dari mana aku bisa percaya kepada dirimu Kita berdua tak usah saling mempercayai pihak lawan Marilah kita kerjakan sesuai dengan keadaan yang terbentang di depan mata Sekarang yang paling penting adalah bahwa aku untuk menyeberangi telaga ini lebih dahulu Si Yau Ye Aucu termenung dan berpikir sebentar Akhirnya dia mengangguk Baiklah silahkan kalian berdua naik ke atas rakit Si Yau Ling segera berpaling dan berbisik Nona Wu mari kita naik ke atas rakit segala sesuatunya Biar aku yang hadapi Nona tak usah buka suara Dau tak usah mencampuri urusan ini Sambil tertawa Wu Yang mengangguk Ia segera loncat naik ke atas rakit itu Si Yau Ling pun segera ikut loncat naik ke atas sampan Setelah kedua orang itu berada di atas rakit Si Yau Ye Aucu segera berbisik lirih Si Yau Ling apakah kitab catatan ilmu silat dari Tio Hang berada di sakumu Perundingan yang kita bicarakan toh belum selesai Maaf kalau aku tak dapat jawab pertanyaanmu itu Si Yau Ye Aucu segera ulapkan tangannya dan rakit itu pun bergerak menuju ke depan Setelah rakit meluncur ke tengah telaga imam tua itu mendehem ringan dan kembali berkata Sebelum rakit ini mencapai tepi seberang dan kalian mendarat di sana Perundingan yang kita bicarakan harus sudah selesai dan diambil kata sepakat Sebab kalau tidak dapat mengambil kata sepakat Di darat seberang merupakan barisan goliwek toa Apabila Si Yau Tai Hiap mendarat tak sampai lima tombak Engkau akan segera terjerumus ke dalam barisan goliong toa itu Apakah Toti yang dapat mengutarakan bagaimana caranya untuk menolong kami Bertiga tiba Si Yau Ye Aucu mendehem kembali dengan suara berat rakit yang sedang meluncur Segera berhenti di tengah telaga Ker untuk menolong kalian berdua serunya Ker tersebut berada di atas air telaga ini Si Yau Ling angkat kepala dan memandang situasi di sekelilingnya Terlihat rakit tersebut berhenti di tengah telaga Kurang lebih tiga tombak lebih sedikit dari pantai seberang Dengan kemampuan yang dimilikinya Ia masih mampu untuk menempuh bahaya dan membacok untuk melewatinya Tapi yang jelas Wu Yong tak mungkin bisa meloncat ke tepi seberang Dalam keadaan seperti ini tentu saja dia tak dapat meninggalkan gadis itu dengan begitu saja Sementara otaknya masih berputar mencari akal Diluarannya menjawab Toti yang apakah dikarenakan engkau tahu kalau aku tak pandai ilmu berenang Maka engkau siap sedia untuk menlicik di atas rakit ini Si Yau Ye Aucu segera menggeleng Jawabnya dengan lirih Bukan, bukan begitu Silahkan Si Yau Tai Hiap coba menggunakan kekuatan penglihatanmu untuk periksa keadaan di sekitar tempat ini Coba lihatlah berapa jauh yang bisa tercapai oleh daya penglihatanmu pada saat itu malam yang gelap telah menjelang tiba Di antara apitkan dua buah dinding tebing yang tinggi Suasana dalam lembah itu sangat gelap sehingga sukar untuk melihat kejauhan Setelah memindang sekejap sekeliling tempat itu Sahutnya, aku bisa melihat kurang lebih sejauh lima tombak Nah itulah di akalautoh dengan kekuatan matis Yau Tai Hiap yang lihai pun hanya bisa memandang sejauh empat lima tombak Apalagi anak buah senbok hang yang ditugaskan untuk mengawasi aku berdua Ilmu silat mereka tak mungkin bisa menandingi kemampuanmu Tentu saja pada saat ini mereka tak sanggup untuk mengawasi gerak-gerak kita Lalu apakah hubungannya antara persoalan ini dengan akal toti yang untuk selamatkan jiwa kami Aku benar merasa tak habis mengerti sederhana sekali dengan suatu care yang jauh tak berbeda Dengan kenyataan aku akan atasi situasi kesulitan ini Sebentar lagi aku akan mengirim seorang siauling yang gadungan untuk melayani barisan goliong toatin tersebut Sekalipun ada orang menyaruh sebagai diriku untuk melayani barisan goliong toatin Bagaimana caranya aku bisa lolos keluar dari lembah ini dan bagaimana caranya untuk menolong nona pekli? Tanya seng pemuda Aku akan bakar kelima ekor naga itu dengan api bisik siaul ya ucu dengan suara lirih Dan akankah bakar pula siauling gadungan itu? Persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan dirimu Engkau tak usah memikirkannya Lalu bagaimana dengan nona pekli? Aku sudah pernah memeriksa keadaan medan di sekitar tempat itu Apabila aku menyerang dengan api Maka bukan saja aku akan berbasil membakar kelima ekor naga aneh itu Bahkan dapat pula membakar ujung barisan yang diatur senbok hang Aku telah menyiapkan pembantu yang akan bekerja dari dalam Asal api telah berkobar maka ada orang yang akan membawa nona pekli untuk bergabung dengan kita Siapakah orang itu tentang soal ini Aku sudah ada persiapan dan rasanya sama sekali tak ada hubungannya dengan dirimu Tentu saja ada hubungannya siauling dengan cepat Aku harus tahu lebih dahulu siapakah orang itu Dan harus ku nilai juga apakah orang mempunyai kemampuan untuk menolong nona pekli dari ancaman bahaya sekalipun ku beritahukan kepadamu Belum tentu engkau kenal siapakah orang itu Diam siauling telah mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu Sedang otaknya berputar terus untuk mencari akal guna menghadapi musuhnya Setelah putar otak beberapa saat lamanya Ia merasa bahwa siaul ya ucu harus berhasil ditangkap dalam keadaan hidup apabila dia ingin lewat permukaan air telaga itu dalam keadaan hidup Tetapi si anak muda itu pun tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki orang ini lihai sekali Tidak mudah kalau dia ingin menangkap orang itu dalam sekali sergapan Untuk bisa berbasil maka paling sedikit dia harus menyerang di saat lawannya belum siap Walaupun begitu siauling pun tak berani bertindak secara gegabah Karena ia tahu serangan tersebut sangat mempengaruhi mati hidup mereka berdua Maka sambil tertawa ujarnya Dimanakah orang yang disiapkan tutiang untuk menyaru sebagai diriku itu Siaul ya ucu segera mengetuk rakitnya tiga kali Gelembung air berhamburan di mana dan seorang pria yang memakai kertas minyak untuk membungkus pakaian Tiba meloncat naik ke atas rakit tersebut Rupanya selama ini pria tersebut bersembunyi di dalam air di bawah rakit itu Aduh celaka pikir siaul di dalam hati Rupanya masih ada seorang musuh lagi yang berada di sini Itu berarti aku harus menghadapi dua orang musuh sekaligus Sementara pemuda itu masih termenung siaul ya ucu telah mendehem ringan sambil memerintahkan Lepaskan baju dan celana tahan air itu Pria tersebut mengiakan dan segera melepaskan kertas minyak yang dipakainya itu Menanti pria itu sudah melepaskan kertas minyak siaul ya ucu baru berkata Sulit bagiku untuk mencari seseorang yang mempunyai ketampanan wajah persis seperti siau tai hiap Oleh sebab itu terpaksa aku harus carikan seseorang yang mempunyai perawakan badan persis seperti dirimu Untung kesadaran lima ekor naga itu tidak beres Dan lagi tubuh mereka memakai kain bersisik yang tebal dan berat Aku rasa mereka tak mungkin bisa membedakan mana siau tai hiap yang asli dan mana yang palsu Dengan pandangan yang seksama siau ling mengawasi sekejap orang itu Ia lihat perawakan tubuhnya memang agak persis seperti dirinya tanpa terasa dalam hati pikirnya Dari persiapan yang telah diatur oleh siau ya ucu rupanya ia memang sudah susun rencana ini Jauh hari sebelumnya berpikir akan hal ini Ia pun berkata toti yang aku masih ada satu persoalan yang kurang jelas Apakah engkau bersedia untuk memberi penjelasan apalagi yang hendak kau tanyakan Seandainya toti yang telah berhasil mendapatkan kitab catatan ilmu silat dari Raja Seruling Tio Hang Bagaimana caranya untuk menghindarkan diri dari kejaran senbok hang Itu kan urusan pribadiku sendiri Rasanya tak usah kurundingkan pula dengan siau tai hiap Baik aku akan menuruti maksud hati dari toti yang bawalah kami untuk menyeberangi telaga ini Siau ya ucu tersenyum Bukannya aku menilai seorang budiman dengan hati seorang manusia kerdil Tapi berhubung keadaan kita masih dalam posisi saling bermusuhan Maka mau tak mau terpaksa aku harus bertindak dengan lebih berhati Apakah toti yang hendak suruh aku untuk menyerahkan lebih dahulu Kitab catatan ilmu silat dari Raja Seruling Tio Hang Itu kepadamu tidak adil kalau aku suruh engkau serahkan kitab pusaka itu lebih dahulu Aku hanya berharap agar siau tai hiap bersedia untuk ambil keluar kitab pusaka itu Dan diperlihatkan dulu kepadaku Kemudian kitab itu tetap disimpan oleh siau tai hiap sebelum akhirnya kita saling tukar menukar kitab pusaka itu dengan nona pekli Aku rasa asal kita bertindak demikian maka kedua belah pihak tak akan saling dirugikan Bukankah begitu bagaimana pendapat siau tai hiap dalam keadaan seperti ini Aku rasa belum tiba saatnya bagi kita untuk berbuat begitu Apa maksud perkataanmu itu? Setelah melewati air telaga ini kita bicarakan lagi kita siau ling cepat Bukankah dikarenakan siau tai hiap tidak pandai ilmu dalam air maka engkau tidak bersedia untuk cari keributan dengan aku Di atas air siau ling tak menjawab, tapi berpikir dalam hati Aku tak pernah menggunakan akal licin untuk membohongi orang Ini hari keadaan memaksa aku untuk berbuat demikian Sungguh tak nyana kebobonganku ini Ia segera dapat dikelabui orang Berpikir sampai disitu ia lantas berseru dengan nada dingin Apakah tot yang beranggapan dengan andalan air telaga ini Maka aku orang siau lantas takluk 100% kepadamu Dan bersedia mendengarkan perkataanmu Kalau cuma ingin melihat kitab pusaka yang ada dalam saku siau tai hiap sih Bukan termasuk suatu permintaan yang terlalu berlebihan Karena sikap itu aku lantas jadi berpikir Siapa tahu sebelum siau tai hiap tiba di sini Kemungkinan besar kitab pusaka itu telahkah serahkan kepada orang lain Kalau memang kenyataannya menunjukkan demikian Bukankah sirna artinya usahaku untuk membantu engkau lolos dan marah Bahaya tidak lebih hanya suatu pekerjaan yang siap laka aduh celaka Kembali si anak muda itu berpikir dalam hati kecilnya Kali ini rahasiaku benar bakal terbongkar oleh hidung kerbau ini Sementara siau ling masih merasa khawatir tiba terdengar Yang berseru dengan suara dingin Engkau tak usah melihat kitab pusaka itu lagi Kenapa tanya siau ya ucu agak terperangah Karena kalian semua sudah terkena racun keji yang ku lepaskan ke dalam tubuh kalian Sekalipun kitab catatan ilmu silat dari Raja Seruling Tio Hang Berhasil kau dapatkan juga percuma saja Sebab engkau tak punya kesempatan lagi untuk mempelajarinya Sekali lagi siau ya ucu terperangah A-a-ah masa benar sudah terjadi peristiwa semacam ini Aku kok rada kurang percaya Jadi engkau tidak percaya seru yang cepat Aku pernah mempunyai hubungan ya cukup perat dengan nenekmu Terhadap kepandainya melepaskan racun Merasa amat kagum dan memuji Oleh karena itu menaruh perhatian yang khusus terhadap semua gerak gerikmu Sejak dari darat naik ke atas rakit aku sudah awasi semua gerak dan tingkah lakumu Dan aku lihat selama ini sepasang telapak tanganmu belum pernah bergerak Bagaimana caranya kau lepaskan racun tersebut sejak aku tahu rusan Belum pernah aku lihat engkau pernah berhubungan dengan nenekku Aku sama sekali tidak bohong Kejadian tersebut telah berlangsung pada 20 tahun berselang Mungkin pada waktu itu engkau masih belum lahir Nih, itulah dia seru yang dengan cepat setelah nenek mengundurkan diri dari dunia persilatan Beliau telah berhasil menemukan suatu sistem atau care baru dalam melepaskan racun keji terhadap musuhnya Masa iya aku belum pernah mendengar kabar berita tentang kepandainya itu boleh aku tahu Bagaimana caranya lepaskan racun menurut sistem yang baru itu meminjam benda untuk menyalurkan racun Baik pakai golok ataupun memakai pedang bisa aku sebarkan racun untuk disalurkan ke atas tubuhmu Mendengar perkataan itu, kembali Xiaoya Ucu tertawa Andai kata daya ingatanku tidak salah Bukannya selama ini kita belum pernah turun tangan Tapi engkau toh berdiri pada rakit yang sama Aku telah menggunakan rakit ini untuk salurkan racun keji itu ke dalam tubuhmu Ah 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 Masa sungguh jerit Xiaoya Ucu dengan wajah termanggu Sungguh kalau tidak percaya Ia coba saja untuk salurkan hawa murnimu Xiaoya Ucu tidak berkata lagi dalam hati Ia segera berpikir Daripada sama sekali tidak mencobanya Tapi kenyataan memang benar terjadi Lebih baik aku periksa seluruh badanku Karena berpendapat demikian Maka hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan Di saat imam tua itu pecah perhatiannya Karena harus mengerahkan hawa murninya Mengelilingi badan dia Bu Yong sentilkan jari tangannya ke muka Rupanya gadis itu sudah menyusun rencana yang matang Dan ia tinggal menunggu saat yang bagus saja Sementara imam tua itu atur pernapasan Ia telah menggeserkan tempat duduknya Dan berdiri searah dengan hembusan angin Setelah periksa seluruh tubuhnya Xiaoya Ucu mendapatkan bahwa badannya Sama sekali tidak menunjukkan gejala keracunan Tanpa terasa ia tertawa dingin Heeh, 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 budak cilik Berani benar engkau memakai siasat busuk Untuk membohongi aku Aku sama sekali tidak bohong Apalagi menipu engkau dengan siasat busuk Apa yang kukatakan adalah ucapan yang sejujurnya Kalau engkau tidak percaya Cobalah sekali lagi Bagi sementara orang yang berkepandaian tinggi Setiap kali selesai atur pernapasan Maka menjadi kebiasaan mereka untuk tarik napas panjang Kebiasaan tersebut tidak terkecuali pula Atas diri Xiaoya Ucu Ia segera menarik napas panjang Tiba, imam tua itu merasa segulung bau yang sangat aneh Terhisap masuk ke dalam tubuhnya lewat lubang hidung Ternyata Wu Yong sama sekali tidak menggunakan kepandaian pinjam benda Untuk menyalur racun seperti apa yang digembar-gemburkan tadi Sebaliknya hanya menggunakan siasat yang licin Untuk menipu musuhnya agar atur pernapasan Setelah itu dengan meminjam kekuatan angin Dia melepaskan racun Selama hidup Xiaoya Ucu Termasuk seorang jago yang amat cerdik Sungguh tak nyana kali ini dia harus menelan kekalahan yang sangat mengenaskan di tangan Wu Yong yang kecil dan lemah Dari situ pula dapat ditarik kesimpulan Kalau Xiaoya Ucu selama hidupnya amat segan dan takut terhadap kepandaian Popo dalam melepaskan racun Karena itu dia baru percaya dengan obrolan Wu Yong yang mengatakan tentang kepandaian menggunakan benda menyalurkan racun Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago lihai yang berpengalaman luas Begitu merasakan sesuatu bau yang aneh dengan cepat kewaspadaannya dipertingkat Ia sadar kalau dirinya tertipu Cepat tangan kanannya diayun ke depan dan melepaskan satu bacokan maut ke atas tubuh Wu Yong Xiaolin yang berada di sisinya dengan cepat bertindak Dia ayunkan pula telapak kanannya untuk menyambut datangnya ancaman dari Xiaoya Ucu itu Terima kasih telah menonton!